Peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI Provinsi Bali digelar di Wantilan D. Sewisata Penglipuran, Bangli. Tema peringatan tahun ini adalah LVRI Senantiasa Setia Mengawal Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Koridor Bineka Tunggal Ika. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Legiun Veteran Republik Indonesia dihadiri Gomendur Bali Mademangku Pastika. Bupati Bangli Imade Gianyar, Kapolres Bangli AKBP Danang Benika, Perwakilan Kodam-9 Udayana, dan Keluarga Besar LVRI Provinsi Bali, serta undangan lainnya. Gomendur Bali Mademangku Pastika mengatakan, Keluarga Besar Legiun Veteran Republik Indonesia siap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mangku Pastika juga mengatakan, pemerintah daerah memberi perhatian penuh terhadap para veteran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh ini kan tentu memerlukan perhatian yang lebih. Saya katakan tadi, hal-hal yang bisa kita bantu, seperti misalnya bedah rumah, atau mungkin alat-alat bantu kesehatan, mereka perlu kursi roda, perlu tongkat, dan perlu acara-acara. Seperti tadi, misalnya ada kur, ada menari-menari, saya minta beliau untuk mengorganisir, dan akan difasilitasi oleh pemerintah. Sementara, Ketua Mada LVRI Provinsi Bali, Jero Wilaja berharap generasi bangsa tetap menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Jero Wilaja juga menyampaikan terima kasih terhadap semua fiak yang telah memberikan perhatian terhadap keberadaan veteran di Bali. Bantuan tersebut termasuk pemberian santunan kematian, dan bantuan bedah rumah. Undang-undang nomor 15 tahun 2012 sudah ada. Jadi, sudah di sana diberikan jaminan, tunjangan, dan penghargaan itu juga dari gubernur juga sebagai apa yang saya sampaikan tadi. Gubernur sudah memberikan kepada ahli waris veteran yang meninggal dunia, diberikan 10 juta. Dari Pak Wali Kota, 5 juta. Anggota DPR RI yang juga anggota pemuda pancam harga, Ida Bagus Putu Soekarta mengatakan, semangat perjuangan para veteran harus diplementasikan untuk kemajuan Indonesia dan Bali pada khususnya. Penguatan dari persatuan dan kesatuan kita, NKRI agama hati, itu yang kita harus pegang. Bagaimanapun, semangat dari para veteran kita, perjuangan kita yang sudah lihat semua, berarti kita perlu warisi, kita akan implementasikan di zaman sekarang ini, yaitu perjuangan tanpa pemberi. Itu sudah kami harapkan. Mari kita berjuang membangun bangsa ini, membangun Bali ini. semoga Bali aman, nyaman, dan tentram, dan sejahtera. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Legion Veteran Republik Indonesia diisi dengan acara pemotongan tumpeng dan penyerahan bantuan peneruma secara simbolis kepada perwakilan veteran. Agus Cahaya dan Agus Sudad Megabali TV